Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Rosho Dan video kali ini, belum, belum membahar FR 5.6 Karena belum mentok juga ya, FR gue Cuma, kemarin waktu gue nge-cast Very Invitational Very Invitational Kan ngeliat ada seseorang yang itu spam bomb-nya Wah banget lah ya Wah banget spam bomb-nya Dan gue kayak mikirin Wah, ini kok bisa spam bomb kayak gini, pasti seru banget gitu kan Dan gue ngeliat Ada beberapa settingan mungkin yang bisa ngebuat lo lebih lancar buat spamming bomb Apalagi lo tau spot-spotnya ya Kalau gue, gue belum pelajarin buat spot-spot spamming bomb ya Nanti mungkin gue akan pelajarin juga Dari, misalkan dari base, bisa lempar ke arah mana Bisa lempar ke arah mana Atau buat spamming ke arah bomb set luat mana Cuma disini kalau misalkan kalian pengen punya settingan yang enak Buat ngelempar granat Kalian bisa menggunakan Yang pertama, continuous granat throw ini Nanti gue akan jelasin ini buat apa Dan kalau misalkan kalian pengen lebih cepat Ini kan buat lebih enak ya Kalau misalkan pengen spamming dua kali bomb Menggunakan perk sharp 0 Dan ada base throw granat juga yang sempat gue bahas di video sebelumnya Ini ngebuat kalian lebih cepat buat ngelempar granat Ntar mungkin akan gue jelasin sedikit lagi Mengenai base throw granat dan continuous granat throw Nah disini gue udah siapin buat loadoutnya Temen-temen gue udah siapin buat loadoutnya Disini gue nyiapin dua loadout Dua loadout Dan Satu aja deh ya Satu loadout disini Awalnya gue nyiapin tiga sih Tapi yang mau gue bahas ini adalah loadout aja disini Gue nyiapin ada protektion disini Buat ngelempar tactical Dan juga Gue nyiapin Sharp 0 disini Sharp 0 Dimana nyiapin dua bomb Dan juga dua tactical equipment Nah disini gue akan coba dengan menggunakan satu loadout disini Dan Perbandingannya mungkin dengan menggunakan loadout yang tidak menggunakan Tactician dan juga sharp 0 Jadi kalau Mencobain ntar settingannya untuk base throw dan juga untuk settingan continuous granat Apakah harus menggunakan sharp 0 dan tactician Atau Bisa menggunakan settingan yang biasa Kita akan coba Buat main di Ini gue udah Loco bra modenya sih ada domination Domination gak usah kali ya Domination selanjutnya terkepotong Kita akan coba di hardpoint atau kill confirm Oke ini adalah hardpoint shipment Kita coba dulu disini Continuous Continuous throw granat Tanpa face throw Jadi hanya continuous granat aja ya Hanya continuous granat aja Dan kita akan coba buat lemparin ke Arah depan Ini gue menggunakan Ini gue menggunakan sticky bomb Nanti gue coba juga menggunakan Frack granat ya Sticky itu kalau kalian lempar jauh nih Misalnya ke depan sana Dia akan langsung meledak Jadi untuk Begitu jatuh gak lama meledak Nah Kalau menggunakan continuous throw Kita lempar agak dekat aja ya Kalian bisa lempar Langsung dua kali Gue kena sendiri dong Jadi sebelum jatuh udah meledak ya Jadi kayak memang ada jaraknya sebenernya Ada waktunya juga sebenernya sticky ya Cuma waktunya bergerak Begitu kalian lempar tuh Kalau pakai continuous throw Itu akan langsung otomatis Begitu kalian pakai granat Atau kalian menggunakan tactical Langsung otomatis ke tacticalnya lagi Jadi kalian bisa langsung lempar dua kali Tuh Oke sekarang kita cobain Gak pakai continuous ya Kita gak pakai continuous Dan Salah Oke sekarang kita gak pakai continuous teman-teman Dan kita mau coba buat ngespam kayak tadi ya Disini kalian lempar Ganti senjata Harus teken lagi Jadi buat ngespam disini udah kelihatan ya Dia sedikit lebih lama Dan kalau langsung lu pencet pun Dia akan ada jeda Dan lemparan lu gak akan berurutan seperti tadi Gak akan secepat tadi lah Tadi adalah settingan continuous Dan sekarang kita akan coba buat settingan Fast throw granat Oke tadi gue keluar dulu Ganti lot-totnya pakai FHJ Karena tadi pas gue main Dapatnya bot semua musuhnya Jadi gak mati-mati Gue ditembakin botnya juga Boatnya gak mau nembak balik Oke Sekarang kita akan coba buat settingan fast throw granat Dan Contiguous udah paham lah ya Kurang lebih udah paham kalian Kita akan coba buat fast throw granat Oke Kita coba ngepot dulu disini Untuk melakukan spamming Fast throw adalah Begitu kalian teken bomnya Dia akan otomatis ngelempar Nah otomatis ngelempar Kalau pakai sticky Lalu pakai Molotov Dan juga mungkin pakai apa lagi Pakai Thermite Itu mungkin Lu akan ngerasa enak-enak aja Untuk fast throw granat Karena lu gak butuh waktu buat Spamming kan Lu gak perlu nahan delaynya dulu Dan lu bisa langsung ngelempar Ke arah yang Udah lu arahin sebelumnya Nah sekarang kita akan coba Continuous dan fast throw Secara berbarengan Continuous dan fast throw Kalau secara logik ya Secara logik Begitu dilempar Sekali lu pencet bomnya Harusnya dia langsung Otomatis dua-duanya kelempar ya Tapi kita lihat disini Lempar satu Dia langsung ganti senjata lagi Jadi ternyata fast throw granat ini Menutupi settingan continuous Jadi gak bisa ditiban ya Kalau misalkan kalian pilih Continuous dan pilih fast throw Dia akan otomatis Yang kepilih adalah Fast throw nya Continuous nya Otomatis mati Walaupun tetep lu nyalain Nah itu adalah fast throw dan continuous Nah jadi sekarang bagusan mana nih Antara fast throw dan continuous Sebenernya fungsinya ya Kurang lebih emang mirip-mirip Tapi sebenernya beda Dimana kalau continuous Menurut gue Itu akan lebih berpengaruh pada kalian Yang bener-bener suka Spamming bomb Menggunakan frag granat Atau menggunakan Sticky Ataupun yang lain-lain Tergantung kalian Spamming nya pake apa Kalau fast throw Dulu gue pake Waktu Pake molotov tuh Biar ngelempar molotovnya Kalau udah musuh depan muka Itu lebih cepet gue timpuknya Karena kan Timpukan molotov sakit banget kan Dulu tuh Begitu lu nipuk molotov Itu bisa langsung mati Tapi sekarang gak Kayak dulu lagi Sekarang beda Jadi kalau misalkan Emang harus milih Gue sendiri akan lebih milih Continuous sekarang Kalau misalkan Menggunakan sharp null Dan tactician ya Syaratnya itu ya Kalian harus punya bom Lebih dari satu Kalau bom kalian cuma satu Itu gak akan Kelempar Mau kalian pake Continuous pun Karena bom lu cuma satu Ya dia gak akan Otomatis ganti ke bom lagi Karena dia Ngegantinya hanya Ke Equipment Atau ke letal Ataupun tactical Yang Sejenis Dari expo fisik letal Dia gak akan bisa Otomatis Dilanjutin Gitu Oke temen-temen Kira-kira Itu aja video kali ini Semoga Video kali ini Memberikan informasi Dan manfaat Juga buat kalian Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih dan Bye-bye Oh iya Gue hampir lupa Ini salah satu Yang penting juga Antara Frag granite Dan sticky bomb Ini ada Perbedaan Di damage Dimana kalau kita lihat Sticky bomb ini Damagenya lebih gede Dibandingkan dengan Frag granite Dan kemarin Waktu pas versi Invitational Gue sempet Salah mention Disitu Gue sempet bilang Itu adalah Frag granite Tapi ternyata Waktu gue cek lagi Itu adalah Sticky granite Sticky granite Dan karena Sticky granite Waktu kalian lihat Spam tadi Dari atas Begitu nyampe lantai Dia langsung Otomatis meledak Jadi buat spamming Sticky bomb ini Sebenernya enak Apalagi dengan damage Yang lebih tinggi 10 poin Dibandingkan dengan Frag granite Tadi gue sebenernya Lupa buat jelasin Frag granite Gue akan coba Buat pake Frag granite Sebentar temen-temen Mungkin main di Free for all aja Ini ada Yang menggunakan Frag granite Kita akan coba Pake settingan Yang continuous Semoga kalian Paham dengan penjelasan Gue tadi mengenai Continuous dan Fastrow granite Kalau continuous ini Kan dia ada detikannya Kalau kalian mau Spamming Harus ikutin detikannya dulu Spamming deket ya Tapi kalau Spammingnya jauh Kan gak perlu ya Karena kurang lebih Sebenernya dia Waktu meledaknya Sama dengan Si Sticky bomb Begitu nyampe tanah Kurang lebih Dia akan meledak juga Untuk Sticky dan Frag granite Tapi kayaknya Kalau gue liat Lebih cepet Sticky meledak ya Coba ya Penasaran juga Gue Kurang lebih sama Tapi Asli Untuk area ledakannya Dan juga damage ledakannya Menurut gue Lebih gede Sticky Makanya mungkin Orang akan lebih banyak Pake sticky granite Sekarang sih Oke temen-temen Kira-kira Sampai sini aja dulu Video gue Semoga Kalian Terhibur Dan juga Mendapatkan informasi Tentunya Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Gue masih mau Greening FR556 dulu Sampai Max Karena masih level 40an Kalau gak salah deh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi